Polisi menyebut Ismail Bolong berpotensi menjadi tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara. Polisi juga sudah memeriksa istri dan anak Ismail Bolong. Polisi sudah meningkatkan kasus dugaan suap tambang ilegal kepada petinggi Polri ke tahap penyidikan. Kasus ini menyeret ex-anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong. Direktur Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri, Brigjen Pipit Rismanto, menyebut Ismail Bolong berpotensi menjadi tersangka. Ya, pasti itu. Kita tunggu saja. Tolong jangan terlalu vulgar di media ya, kata Brigjen Pipit dalam pesan singkatnya kepada Kompas TV. Brigjen Pipit Rismanto menambahkan polisi sudah melakukan gelar perkara dan memeriksa istri dan anak Ismail Bolong. Pipit menyebut anak Ismail Bolong diperiksa karena posisinya sebagai pemegang saham di perusahaan tambang itu. Dua orang ya Pak Dir ya? Iya, sebetulnya itu. Tapi kan hari ini kan ada yang ini kan, pasti kita tahanin kita kemarin tangkapnya penambangnya. Penambangnya, oke siap. Pak Dir, izin menanyakan ini yang dipanggil kenapa keluarganya dulu Pak Dir? Bukan Ismail Bolongnya meskipun kemarin mangkir. Ismail Bolong kan ya mangkir. Tapi kan pemegang saham kan, nama-nama pemegang saham kan kita perlu minta keterangan dong kan gitu. Jadi yang bersangketer kan pemegang saham ya. Ijin Pak, anaknya ini pemegang saham ya Pak? Anaknya bagi dirut, tidak perutama. Kalau istrinya Pak? Nah istrinya mungkin memangnya sebagai saksi aja, karena mungkin dia sebagai pemegang saham juga ya. Izin Pak Dir, untuk pengenaan pasalnya berarti pasal apa ya Pak Dir kalau untuk pemeriksaan mereka ini Pak? Iya kita kalau terkait pertambangan, tidak lepas dari pasal 158, pasal 161, pasal 159. Iya, yang memenuhi panggilan, bukan dipanggil ya, memenuhi panggilan. Oke. Kalau dipanggil ya beberapa orang, cuma yang memenuhi panggilan kan belum semuanya ya. Sebelumnya, mantan Kadif Pro Pampolri, Ferdi Sambo, kembali bicara soal kasus dugan swap pelaku tambang ilegal di Kalimantan Timur ke kepolisian. Sambo menyebut, praktik tambang ilegal ini melibatkan oknum perwira tinggi Polri. Artinya proses di Pro Pampolri sudah selesai, karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya, kalau misalnya akan ditiru lanjuti, silahkan tanyakan ke pejabat urwanan. Atau kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Pak Ismail sama Kak Teresim, sempat diperiksa Pak, sama Pro Pampolri? Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak diproses itu Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas, Pak? Kata Kabar Eskrim kenapa dilepas, Pak? Nanti Pak siap diperiksa. Laporan resli kan sudah seduat. Sementara, mantan Karo Paminal, Divisi Pro Pampolri, Hendra Kurniawan, membenarkan telah mengusut kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang melibatkan Ismail Bolong. Hendra pun membenarkan surat laporan hasil penyelidikan dana tambang ilegal yang diduga mengalir ke kabar eskrim. Kepala Baris Krim Komjen Agus Adrianto membantah tudingan sebagai penyelidikan dana tambang ilegal dan im Cabar Eskrim. dengan menerima aliran dana dari Ismail Bolong dalam kasus tambang ilegal. Dalam keterangan tertulis pada Kompas TV, Kabar Eskrim mengatakan, saya adalah penegak hukum. Ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah, kasus almarhum Brigadir Yusua saja mereka tutup-tutupi. Ismail Bolong diduga memberikan swab kepada para pejabat di Porda Kaltim pada Oktober hingga Desember 2021. Mereka diduga menerima uang dengan kisaran Rp600 juta hingga Rp5 miliar. Ismail juga diduga tiga kali menyerahkan uang secara langsung kepada Kabar Eskrim Komjen Agus Adrianto pada Oktober, November, dan Desember 2021. Besarannya Rp2 miliar setiap bulan. Selain itu, Ismail Bolong juga disebut tiga kali mengguyurkan dana kejajaran Bareskrim Polri pada Oktober hingga Desember 2021 dengan besaran Rp3 miliar. Kasus ini menyebar ke publik saat Ismail Bolong membuat video mengaku menyetor uang Rp6 miliar pada petinggi Polri. Tak lama kemudian, Ismail Bolong membuat pernyataan bahwa video sebelumnya dibuat dalam keadaan mabuk. Tim Liputan, Kompas TV